Dua ekor hiu tutul sepanjang 6 meter dengan bobot 1 ton ditemukan tewas terdampar di perairan laut lepas Kresik, Jawa Timur. Dua ekor hiu tutul tersebut ditemukan oleh nelayan yang sedang mencarikan. Dua ekor hiu tutul sepanjang 6 meter ini ditemukan warga desa Sukerojo, Kabupaten Kresik, Selasa Siang. Keduanya langsung dievakuasi nelayan dan warga dengan gunakan perahiwut tradisional di perairan laut lepas Surabaya. Sayangnya, kedua hewan ini telah mati. Keberadaan hiu tutul awalnya diketahui nelayan bernama Sumantri ketika hendak pergi melaut setelah sepagi. Ia pun berinisiatif memanggil rekan-rekannya untuk mengevakuasi satwa di Linui ini ke daratan. Oleh warga nelayan Sukerojo, kebetulan mau melaut cari ikan di tengah perairan ini atau ikan meninggal ini. Meski telah tak bernyawa, banyak warga yang datang untuk melihat dua ekor hiu tutul tersebut. Bahkan banyak yang berfoto dengan latar kedua hewan ini. Atas temuan dua ekor hiu tutul raksasa tersebut, petugas Satpol Air Polres Kresik akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Bangka kita selalu minta koordinasi dengan kardes, peserta dinas terkait dari BKFDA, dari Dinas Perikanan dan Pelautan Kabupaten Kresik. Nanti hasilnya kita masih belum tahu. Rencananya, dua bangkai hiu tutul akan dikuburkan sebelum membusuk dan beresiko menyebabkan penyakit. Muhammad Mandrus melaporkan untuk NET. Terima kasih.